Emang benar, karena kan dalam Al-Quran katanya disebutkan bahwa laki-laki itu diberikan kelebihan, kekuatan sama Allah. Jadi cobaannya lebih berat, maksudnya gimana sih Ustadz? Mohon tawsiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi, wa manasarahu wa walahu wa ba'duh. Segenap jamaah islam itu indah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Lelaki dan perempuan memang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atkakum. Kesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di antara kalian, Adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam surah An-Nahal ayat 97, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Siapa orang yang beramal saleh dari golongan laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, Maka kami akan berikan penghidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, Diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Dan akan diberikan balasan pahala lebih baik dan lebih bagus dari apa yang mereka kerjakan dari amal soleh tersebut. Jadi dari ayat ini jelas, Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Tetapi di dalam urusan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Maka laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Karena yang beramal soleh, yang beriman kepada Allah, Yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Maka mereka adalah orang yang paling tinggi kedudukannya, Memiliki kelebihan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Dan lebih mulia daripada yang lainnya. Akan tetapi ada kaedah-kaedah tertentu, Di dalam Islam yang berkaitan dengan urusan tabiat, urusan fitrah, muamalah, Lalu kemudian juga urusan dunia, urusan akhirat, Yang mana setiap laki-laki dan perempuan ini punya perbedaan yang tidak sama. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kata Allah subhanahu wa ta'ala dan laki-laki, Diberikan tingkatan kelebihan satu tingkat di atas istrinya, Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa, Lagi maha mengetahui. Jadi laki-laki tetap punya keunggulan satu tingkat di atas perempuan, Dengan berbagai macam kelebihan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, Sesungguhnya setiap laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, bagi istrinya, Dan sesungguhnya Allah berikan kelebihan daripada suami itu atas istrinya, Dan atas apa yang dinafkakan oleh suami untuk istrinya, Maka suami itu lebih punya kedudukan dan kelebihan tingkatan lebih tinggi daripada perempuan. Di dalam urusan ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada laki-laki. Maka setiap laki-laki, dia menjadi pemimpin bagi keluarganya, Pemimpin bagi apa yang dia pimpin, Dan dia menjadi imam di dalam sholat bagi perempuan, Sedangkan perempuan tidak bisa menjadi imam bagi laki-laki, Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan sholat berjamaah. Maka tidak sah kepemimpinannya di dalam sholat berjamaah. Lalu kemudian kita mesti tahu bahwasannya di dalam urusan ini, Al-imam Nawawi juga menjelaskan. Kata imam Nawawi dalam kitab syara'u kudul ujen, Fibayani uku kisah ujen, Kata beliau, Aklul mar'ah nispa'a klul rojul. Sesungguhnya akal perempuan itu setengah daripada akal laki-laki. Makanya perempuan dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala, Salah satu jalan yang paling mudah untuk masuk sorga adalah lewat bakti dan redoknya kepada suaminya. Makanya ada yang bilang, Saya mau lewat jalan lain aja deh Ustadz. Emang bisa? Nah perempuan punya kekurangan, Kelemahannya banyak, Ibadah gak bisa sempurna selama satu bulan. Ada yang namanya tak tamunya. Maka cara yang paling istimewa adalah bakti kepada suami, Dengan cara itu dia bisa mudah masuk sorga. Kenapa? Karena dia punya akal setengah daripada akal laki-laki. Laki-laki banyak kelemahannya. Makanya yang biasa ngakalin orang laki. Orang laki. Ibu ya. Nah jadi di antara laki-laki dan perempuan, Urusan ibadah tidak ada perbedaan. Tetapi lelaki memiliki kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tugasnya. Maka semakin besar dia punya tanggung jawab Di dalam amanah yang diemban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oh jadi maksudnya kelebihannya itu adalah bisa menjadi pemimpin bagi umat, Pemimpin bagi istri dan anak-anaknya yang tidak bisa dilakukan oleh wanita. Baik. Jazakallah, terima kasih banyak. Sama-sama. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, Buat usaha tahmatkan ini. Masya Allah. Jawa'ah. Yeay.